hai 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 bersumpah lagi dengan Mas Mazing yang asli yang ada botaknya di game api gratis seperti biasanya kita akan ngasih tips dan trik cara spin tinju terbaru ya yang sudah keluar hari ini dan jangan lupa di like dan tembusin seribu like saja seperti biasanya biar apa Bang ya seperti biasanya biar bisa beli beras kan beras habis like solusinya Oke skin terbaru bukan terbaru koreksi ya skin relaunch atau yang skin juga berada dirilis ulang oleh freefire sudah hadir malam ini atau tanggal 22 Oktober ya spinnya tema adalah token ring tema spinnya atau kering ya ini sama dengan yang geroza kemarin ya jadi pastinya ini akan masih sama algoritmanya cara spinnya pasti sama dengan yang kemarin yang sudah aku share jadi langsung kita akan praktekkan saja apakah triknya ini memang masih word atau masih memang bisa bisa bikin bawah oke langsung kita coba tapi ingat ini tergantung dari amal perbuatan kalian ya kalau banyak dosa ya mungkin nggak oke tapi di sini aku kemarin aku cuma dua kali spin langsung dapat ya Oke seperti biasanya kemarin aku kayak gini ya aku spin dulu di gold royal kalian bisa ikuti enggak terserah kalian ya ini cuma nge-share aja temen-temen ya oke satu kali aja nggak usah banyak-banyak dan langsung balik lagi ke spinannya temen-temen oke langsung kita hajar dengan 9 diamond atau satu kali spin itu tiga kali saja temen-temen ya kalian bisa tiru atau enggak monggo terserah kalian nggak ngurus aku ya tiga kali aja dengan cara buka tutup buka tutup seperti ini ya tiga kali empat kali gitu ya pasti nggak dapat dan pasti dapat satu token aku jamin nah kan oke satu kali lagi atau dua kali lagi ya dengan cara buka tutup buka tutup buka tutup seperti itu sampai kalian puyeng ya seperti itu ya oke seperti ini ya buka tutup buka langsung di pencet langsung pencet dan pasti dapat satu kali token lagi jamin pasti nah kan betul satu kali lagi ya satu kali lagi jadikan gede tiga ya oke buka tutup buka tutup buka tutup sampai puyeng sampai kalian bosan Oke langsung let's go kita puter pasti dapat satu token aku jamin nih kalau dapat 10 sih nggak oke berarti nah kalau kayak gini ini bisa hoki ya teman-teman ini bisa hoki dan kita akan langsung hajar dengan satu kali spin yang lima spin atau 39 diamond ini kemungkinan besar dapat ya kemungkinan besar ya kita akan coba apakah bener kemarin kayak gini soalnya kemarin kayak gini persis ya ini kemarin kayak gini persis tapi tergantung dengan akun kalian juga nih di spin-spin kayak gini aku selalu hoki aku selalu hoki aku nah kan nah kan nah kan dapatkan no dapatkan langsung dapet emote yang bawah betul sudah terjamin dan sudah digaransi ya ya kan 4 kali spin doang ya 4 kali spin doang enggak tuh ya satu kali spin 39 diamond lah ya oke seperti itu ya tipsnya dan triknya ya tergantung akun kalian nih aku sepinnya di jam 12 setelah ini eventnya keluar ya jam 12 lebih 20 20 menit kalau nggak salah ya nah betul ya jam 12 lebih 20 menit malem ya ini jadi kalian bisa tiru mungkin besok malem ya atau besok pagi setelah azan subuh atau setelah jam 4 pagi nah kalian ini bisa sepinnya oke nah seperti itu lah ya sudah tamat aku dapat semua kemarin juga kayak gini teman-teman kalau kalian nggak percaya silahkan tengok kontenku yang aku spin groza itu sama persis seperti ini kasusnya seperti ini ya cuma ya berapa kali spin itu ya modalnya nggak sampai 60 diamond ya murah banget ya dan skin face ini sih kalau kalian sudah punya yang lain sih aku nggak sarankan untuk spin ya disini aku lebih sering pakai yang tinju yang ini loh yang kayak ada ini yang paling kiri itu namanya apa nggak arti ya yang itu kayak ada rantai-rantai itu dan juga yang itu aku sering pakai yang tinju yang one punch man itu ya kalau yang ini mungkin nggak akan pakai karena kurang begitu suka dengan efeknya terlalu bling bling dan agak ribet gitu ya Nah kalian bisa coba sendiri intinya jangan terlalu berharap kalau langsung dapet ya kan Oke ini untuk ngisi konten aja kemarin kan aku sudah share ya untuk skin dari si wukong atau skill dari wukong itu kan diganti ya enggak diganti sih tapi kalian bisa pilih pengganti dari tampilan semaknya jadi semak si wukong itu akan bisa diganti teman-teman ada dua pilihan ya jadi yang pilihan pertama itu yang default seperti ini ya jadi rumput terus pilihan kedua itu jadi monyet es ya karena memang besok itu berhubungan dengan event winterland seperti ya seperti jadi monyet putih ya kalian bisa gunakan di in game-nya nggak jadi rumput lagi tapi jadi monyet putih es ya dan nggak cuma wukong aja ternyata ada beberapa skill player atau karakter lain yang bisa dirubah ya seperti karakter Homer yang seperti ini yang meluarkan apa namanya drone-nya dan besok itu drone-nya itu merubah menjadi drone es ya kalian bisa lihat di iya kan jadi salju yang musuhnya jadi es ya seperti itulah tema-tema es seperti dan enggak itu juga enggak itu juga enggak itu saja teman-teman ya ada beberapa karakter enggak beberapa ada satu karakter lagi yang skillnya itu bisa dirubah yaitu Tatsuya ya dimana yang sekarang larinya itu seperti ini nah kalau yang besok itu bisa diganti menggunakan skill yang tampilannya itu seperti lari di es ya atau keluar salju saljunya efek saljunya ya seperti itu aku nggak ngerti apakah skill ini bisa beli atau digratiskan Nah kita tunggu saja besok ya Oke berikutnya enggak cuma skillnya aja bisa diganti besok itu voice pack atau saat kalian itu pencet tolong aku kerja bagus Nah seperti itu suaranya enggak seperti itu doang bisa diganti dengan voice pack yang lain contohnya ini ada beberapa voice pack dari youtuber juga influencer influencer ya seperti ini ini influencer dari Timur Tengah ya teman-teman nah seperti itu dari Mesir atau dari mana enggak sih ya Wallah kafu Eblaya Habibi Habibi itu dari Arab-Arab gitu ya dan ada beberapa influencer juga dari Thailand dan juga beberapa region lain ya contohnya di sini ada region dari Amerika Latin atau Meksiko lebih tepatnya nah seperti itu ya semoga saja sih ada dari Indonesia suaranya Bang Budi gitu kan ya hayu kan kerennya ya kita tunggu saja kapan rilisnya untuk voice pack ini teman-teman Oke kemarin pas aku live streaming itu banyak ya bang 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 apakah benar ada misteri sepat kedua bang waduh aku sekali lagi aku bukan Grandmaster Grandmaster bukan GM ya teman-teman jadi aku nggak ngerti untuk urusan-urusan seperti itu ya masalah jualan masalah event apa yang akan rilis aku tuh nggak ngerti aku cuma nebak-nepak ya kebetulan aja tebakanku itu banyak yang bener tapi pasti banyak juga yang salah ya kalian pasti tahu lah ya dan disini aku bisa bilang untuk misteri sepat kedua kemungkinan besar 99% itu tidak akan ada teman-teman tidak akan ada misteri sob jadi buat kalian yang nonton di channel lain mungkin yang bahas misteri sepat kedua itu aku mungkin ya bisa pastikan itu tidak akan ada itu diambil dari konten server luar ya jadi memang di server luar itu misteri sepenuh itu baru muncul ya ada yang beberapa server baru muncul dan itu bandelnya tidak semuanya itu membawa yang namanya bandel kimetsu no yaibai ini dan kalau pun ini akan dirilis part dua terus bandelnya yang ditaruh disini itu bandel apa pertanyaanku sih itu ya nggak logis ya karena kalau kita lihat kan sudah semua sudah keluar ya untuk bandel si kimetsu no yaibai dan berserta item-itemnya itu semua sudah dikeluarkan oleh free fire baik yang di misteri sob dan juga di event berbayar lain dan juga yang gratisan itu semua sudah full release jadi tidak ada urgensinya untuk mengeluarkan misteri sob part kedua itu tidak ada alasannya teman-teman jadi ya mungkin tidak akan ada dan kalau kalian menunggu misteri sob kalian bisa tunggu di bulan Januari aku bisa bilang 90% itu di bulan Januari pasti akan ada misteri sob edisi Winterland karena memang tradisinya itu seperti itu mister sob itu setiap dua atau tiga bulan sekali jadi seperti itu ya untuk bocoran kali ini semoga bermanfaat aku Mas Mas Zing sampai jumpa di konten bocoran berikutnya bye bye